hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih teman-teman semua kabarnya saya lagi kegiatan aku kegiatan ibu rumah tangga sederhana yang hidup di desa dan hidup apa adanya ya teman-teman jadi kembali lagi ke video aku semoga teman-teman semua betah dan gak bosan ya nonton video aku nah teman-teman kalau udah nonton video aku yang sebelumnya sebelum aku upload video ini mungkin teman-teman semua tau lah ya ini tuh di hari yang sama ini tuh habis aku ganti spray jemur kasur itu ya teman-teman jadi ini tuh masih kelanjutan ataupun edisi waktu yang sama ya teman-teman jadi aku sekalian aja untuk pel-pel siram walaupun gak ada selang ya teman-teman sebenarnya itu agak-agak mager gimana gitu dikarenakan memang gak ada selang aku harus ngakutin air seperti ini tapi apalah daya ya teman-teman nanggung gitu ya karena badan udah basah-basahan kayak gitu jadi yaudahlah aku memutuskan untuk aku beraktifitas semua ataupun mengerjakan aktivitas rumah seperti ini jadi ini tuh udah selesai ya untuk buat pintu tengah kayak gitu makanya disini udah aku beresihin semuanya kata suami aku udah beresihin aja nanti kalau untuk ngaci di bagian atasnya kan gak terlalu yang kotor-kotor banget hai 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 teman-teman semua tadi aku belum sapa-sapa nih buat teman-teman semua yang baru mampiri yang baru hadir yang baru klik yang baru menemukan channel aku lengkap banget kali ya aku mau ucapkan selamat datang ya selamat datang di channel aku ini dan semoga teman-teman semua betah dan terhibur menonton video aku ini bantu untuk mengembangkan channel aku ya teman-teman dengan cara di tekan tombol subscribe like dan komen apabila teman-teman semua ngerasa video aku ini banyak manfaatnya boleh banget untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya terima kasih banyak ya jadi sebenernya ini tuh kegiatan udah agak siangan gitu ya teman-teman sampai-sampai anak aku itu aku suruh ngejemput adik aku ya dikarenakan memang aku mau jemput ternyata udah jam 9 lebih dan badan aku udah terlanjur basah ya teman-teman dan juga nanggung kalau pekerjaan kita tunda nanti tuh mau memulainya lagi tuh kayak mager banget gitu ya betul atau betul teman-teman semua karena begitulah keadaannya ya teman-teman jadi aku ngerasa yaudahlah ya aku terusin aja adik dinda aku suruh jemput adik aku sekalian aja dan ini tuh udah aku kasih sabun ini tuh ada lubang di bagian deket tv kayak gitu teman-teman dan ini tuh kayak ada tutup tutupnya gak tau ditutup sama apa sama suami aku jadinya aku kayak apa ya bolongin gitu ya biar gak mampet gitu teman-teman dan akhirnya disini aku pel-pel semuanya dulu sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati pokoknya kalau dibilang capek ya memang capek ya teman-teman pekerjaan apa sih ya gak capek tidur aja capek makan aja capek kalau tidur kelamaan gitu kan capek ya teman-teman jadi yaudahlah ya nikmatin aja prosesnya dan ini aku balik ke depan untuk ngepel-ngepel di teras juga pokoknya semuanya aku pel keseluruhan ya teman-teman jadi habis ini juga aku lanjut mandi kemudian aku beraktivitas yang lain jadi buat teman-teman semua yang penasaran video aku boleh banget ditonton videonya sampai selesai ya dan buat teman-teman semua yang belum tau aku upload 2 kali dalam sehari boleh banget ya teman-teman untuk dipantengin channel aku yang belum tekan tombol lonceng silahkan ditekan tombol lonceng agar teman-teman semua gak ketinggalan notifikasi terbaru dari aku terima kasih ya dan oke ini tuh udah sekitar jam setengah sebelasan ya teman-teman aku udah mandi udah cantik udah seger ya Allah udah cantik dan ini tuh kayak bekas-bekas apa ya biasa ya teman-teman kalau ngepel siram pasti kayak ada endapan air yang ada di bagian-bagian tertentu gitu ya jadi ini aku sapu-sapu aja biar semuanya kering ya teman-teman jadi ketika kita sapu-sapu seperti ini nanti juga akan menjadi kering dan airnya juga menyusut gitu ya dan mau nanya doang sama teman-teman semua di rumah lagi ngapain nih kegiatannya hari ini hayo-hayo masih bahagia gak nih masih bahagia untuk menjalani aktivitas atau rutinitas sebagai berumah tangga harusnya bahagia dong teman-teman karena kebahagiaan adalah yang membuat kita itu lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas dan rutinitas setiap hari nikmati aja teman-teman untuk proses demi prosesnya karena semua itu udah ada yang mengatur kayak Pak Ustadz aja ya cerama nah kira-kira aku di dubbing ini mau ngomong apa ya cerita tentang apa boleh banget ya teman-teman untuk ditulis di kolom komentar di next video aku akan bahas apa tapi kalaupun di next video aku belum bahas teman-teman yang request berarti aku masih punya stock ya teman-teman karena aku sekarang ini lagi nyetok video banyak biar aku tuh gak kecapean gitu teman-teman sehari ini singkat cerita aku bisa bikin video 4 ya teman-teman saking aku semangatnya gitu teman-teman ya kadang-kadang seperti itu loh teman-teman aku lagi semangat-semangatnya aku bisa bikin video 4 video tapi lagi kalau lagi-lagi kalau aku lagi magar lagi-lagi kalau aku lagi magar kadang-kadang suka belibut gitu ya ngedubbingnya ahai dan ketika aku lagi magar biasanya aku buat video cuma 2 1 bahkan teman-teman ya dan oke disini aku melihat kaca aku itu kotor ya teman-teman jadi aku sekalian aja untuk ngebersihin ya aku disini lap-lap pakai lap kain seperti ini seperti biasa dan jasa sama yang ada di samping rumahku itu banjir bandang kalau hujan kayak gitu teman-teman pokoknya kalau hujan deres kayak gitu beberapa hari di samping-samping belakang rumahku itu pasti kebanjiran jadi buat teman-teman yang belum tahu pasti apa kaget gitu ya dengan adanya air ataupun gedangan air yang ada di samping-samping rumahku kok banyak banget kayak gitu itu air apa gitu ya untung rumah aku itu dibuat kayak agak tinggian gitu teman-teman jadi gak masalah gitu ya walaupun banjir tapi ya gitu ya teman-teman harus kuat ngecornya ya dulu alhamdulillah bisa dicor dulu sebelum di apa bangun untuk bagian atasnya kayak gitu teman-teman dicor dulu dibagiin bawahnya yang kuat-kuat jadi habis beberapa semen gitu dulu ya teman-teman oke singkat cerita lagi nih udah agak apa ya teman-teman siangan dan juga mau bikin menu siang aku hari ini ya jadi suami aku tuh gak ada lagi rewang atau kemana gitu ya teman-teman jadi ini tuh aku mau apa masak seadanya aja gitu ya teman-teman aku mau nyambel goreng terong dan pokoknya seadanya aja ya dan ini ada cucian sedikit yaudahlah ya aku sambil mau apa nyuci terong nyuci sambalnya aku cuci-cucu dulu yang ada di bagian wasapel ini karena memang di wasapel ini pasti tetap ada aja gitu ya teman-teman untuk cucian piring hei tadi belum nanya nih sama teman-teman online ku disana gimana nih kabar kalian semuanya semoga tetap sehat ya kira-kira teman-teman semua pada bosan gak nih untuk menjalani aktivitas dan rutinitasnya jangan bosan-bosan ya teman-teman karena kok ada aku disini nih yang selalu menyemangatin teman-teman semua di rumah pokoknya salam dari Sumatera Selatan tepatnya di Kota Palibang dan di daerah Aku Timur di Belitang jadi buat teman-teman semua yang belum kenal aku boleh banget ya untuk langsung langsung kenalan di bandang kali ya dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Instagram aku udah aku cantumkan di description buat aku ya teman-teman siapa tau ada yang ingin sharing-sharing juga dan perkembangan channel aku juga gak eh maksudnya gak semua aku masukin di Youtube ya teman-teman kadang juga aku share di Instagram gitu teman-teman dan oke disini lanjut ke videonya dan anak aku tadi tuh lagi ngecok si telur ya teman-teman sedangkan aku disini goreng terengnya yang udah agak sedikit kecoklatan ya udah aku angkat aja gitu ya dan ini tuh tereng yang dikasih sama ibu aku yang ada di kampung dulu ya teman-teman dan gak apa-apa lah ya minyaknya sekalian aja aku ntar nanti udah habis ini dibuang ini aku mau goreng aja telur anak aku tadi kalau anak aku tuh minta telur biasanya dia tuh kayak maunya dikasih apa ya teman-teman maksudnya dia yang dia yang ngupas dia yang ngupas apa sih dia yang mecah dia yang ngocok kayak gitu teman-teman dan oke disini aku sambil aja ngegoreng cabenya aku mau bikin sambal bawang aja sambal seperti ini tuh lebih enak sih menurut aku ya dan oke disini aku udah taruh aja untuk dilemper alias cowet diulek lebih mantul dikasih garam sama micin aja ya teman-teman biar rasanya lebih gurih gitu ya dan oke disini aku ulek-ulek sampai benar-benar halus waktunya makan-makan siang nih teman-teman siapa nih disini yang belum makan siang boleh banget yuk ikutan makan siang sama kami disini kami makannya di lesehan aja ya teman-teman dikarenakan pengen di apa ya lesehan gitu ya dan ini anak aku makan sama telur dan sedangkan aku makan sama terong ada tempe dan juga ada ikan asin dan itu tuh ada jamur sedikit ya teman-teman tapi aku kayak gak pingin aja dan disini aku makannya sama yang kering-kering seperti ini semuanya kalau makan seperti ini tuh menurut aku jauh lebih nikmat daripada makan yang riwe-riwe gitu ya teman-teman tapi semua itu pasti nikmat kalau udah mateng gitu ya kan dan ini sambalnya juga nikmat banget dan kecap aku ternyata udah abis nih teman-teman anak aku pengennya makan sama kecap sama telur itu aja bismillahirrohmanirrohim mari yang makan ya teman-teman disini aku mau makan siang dulu gak tau kenapa kayak kameranya itu agak ngeblur gimana gitu ya teman-teman udah pada ngerasain terong digoreng seperti ini kalau belum boleh banget dicoba dia kasih garam ya teman-teman sebelum gorengnya pasti nikmat banget apalagi makannya dadakan seperti ini ya kalau terong itu enak banget kayak di balado kemudian di rebus juga enak kalau terong itu gak apa ya teman-teman pokoknya kalau gak nemu udah lama gitu pasti kangen gitu teman-teman jadi kayak makan sama sambal terong penyet kayak gitu udah nikmat banget sih menurut aku pokoknya makan sederhana aja yang penting bisa menikmati dan masih sehat karena kesehatan itu jauh lebih penting daripada segalanya gitu teman-teman kadang-kadang ketika kita sehat makan apapun makan sama sambal aja udah nikmat tapi kalau kita lagi sakit dikasih sama daging sama apapun yang benar-benar nikmat itu pasti gak akan apa ya teman-teman gak ngaruh gitu gak ngaruh apa maksudnya gak enak gitu ya tetap aja gak enak teman-teman dan oke disini aku lanjutin makan aja sama anak aku aku tuh kalau makan gak bisa yang cepet-cepet ya teman-teman jadi kayak ngelihat orang itu ada yang makan kayak lahap banget gitu enak gitu ya ngelihatnya tapi kalau aku sendiri coba deh lihat makan aku tuh kayak nyimit-nyimit kalau orang Jawa ngomongnya itu makanya itu sedikit-sedikit gitu teman-teman ya gak apa-apa lah ya namanya orang itu mempunyai ciri khas sendiri gitu kan dan alhamdulillah alhamdulillah banget pokoknya nikmat banget luar biasa makan hari ini apalagi sama anak aku gitu ya teman-teman sama adik Dinda makannya juga lahap banget dia tuh sama makan sama telur aja juga udah nikmat banget pokoknya buat teman-teman semua terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video yang aku share dan semoga teman-teman semua tetap enjoy sampai jumpa di next video ya wassalamualaikum selamat menikmati